Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hei apa kabar hari ini pertemuan kedua kita ya pertemuan pertama kemarin sedikit kita bahas tentang pentingnya bahasa inggris di era modern di era yang serba canggih dan kemajuan teknologi jadi kenapa sih kok bahasa inggris sangat penting gitu ya jadi baik bagi pelajar maupun orang yang bekerja nah di pertemuan kedua kali ini saya ingin coba berbagi tentang cara-cara cara-cara umum gimana kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa inggris kita jadi sebenarnya kalau kita google gitu ya apa aja sih yang bisa kita lakukan buat improve our english itu sebenarnya banyak sekali bisa sampai ratusan banyak lah ya tapi kali ini saya coba bersempit saya coba bahas itu pun masih ada berapa ini ya ada delapan jadi ini saya rangkum kurang lebih ada delapan cara bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa improve our english nah yang pertama yang saya tekankan disini yang pertama adalah don't be afraid of making mistakes jadi jangan takut salah untuk berbuat untuk membuat kesalahan ya jangan takut untuk membuat kesalahan ya namanya belajar ya pasti pasti akan melakukan kesalahan gitu kalau gak salah ya gak belajar karena kita juga belajar dari pengalaman itu tadi jadi kita ini be confident jadi pede aja gitu kadang-kadang ada orang belajar bahasa inggris tuh malu-malu takut salah gitu ya takut di isin-isin lah takut dipermalukan oleh teman-teman oleh lingkungan sekitar gitu tempat kita belajar bahasa inggris tidak usah takut karena kita lah yang berproses gitu kalau kita takut kita gak akan belajar kita gak akan berani mencoba hal-hal baru gitu terus terbuka open for critics jadi kalau kita salah kebetulan teman kita atau orang yang mendengar yang tahu kesalahan kita tadi itu paham nah kita bisa dikoreksi gitu jadi dengan kesalahan itu kemudian ada orang lain yang lebih paham tentang pengetahuan itu jadi kita dikoreksi nah akhirnya kita tahu mana yang benar mana yang salah nah dari kesalahan itulah kita akan belajar terus menerus kemudian yang kedua adalah surround yourself with english jadi kalau kita belajar bahasa inggris itu kita usahakan kita kelilingi diri kita dengan lingkungan bahasa inggris jadi kita bisa cari teman atau partner buat meningkatkan bahasa inggris kita kalau lebih baik teman atau partner itu yang lebih memahami bahasa inggris jadi kalau kita melakukan kesalahan kita bisa dikoreksi kita gak tahu tentang sesuatu sesuatu teman tersebut bisa mengoreksi kita terus join ekstra kulikuler atau join komunitas society gitu bahasa inggris banyak rasanya di indonesia ini kayak club-club atau kelas bahasa inggris baik yang berbayar ataupun enggak ya nah itu boleh teman-teman join disitu jadi dari situ itu kita bisa belajar banyak termasuk belajar untuk gak malu misalkan ngomong di depan publik untuk sharing pengalaman sharing pengetahuan nah itu penting kemudian kalau pribadi misalkan di rumah nah dari di kamar misalkan tempat tidur kita bisa kita tempel-tempel misalkan dengan tulisan-tulisan poster-poster atau apa gitu ya artikel-artikel simple itu dengan dalam bahasa inggris kemudian musik-musik apalagi bacaan-bacaan film nah semua itu kita usahakan pakai bahasa inggris lebih sederhananya dari lingkungan terdekat kita saja misalkan hp nah hp itu kita setting pakai bahasa inggris juga itu juga termasuk salah satu cara kita belajar bahasa inggris ya istilahnya kita harus memaksa diri kita kadang-kadang hp ini kita setting bahasa indonesia gitu biar cepat biar ngerti lah cepat gak ribet mengartikan atau gak ribet harus memahami apa gitu nah ini karena kita berkomitmen untuk belajar bahasa inggris jadi semua yang ada di lingkungan kita ini kita usahakan dalam bahasa inggris berikutnya adalah practice everyday jadi kita kalau belajar harus rutin gitu jadi harus rajin setiap hari jadi kita kita sendiri yang harus mengatur atau mempunyai target pribadi jadi kita harus punya rencana harus punya target kira-kira kemampuan apa yang pengen kita kuasai gitu nanti misalkan contohnya dalam bulan ini aku pengen targetnya pengen paham tentang simple present tense misalnya nah jadi gimana caranya dalam satu bulan itu kita usahakan kita paham tentang simple present tense misalnya nah ini penting untuk membuat target ini terus jadi misalkan dalam satu bulan targetnya kita breakdown dalam bentuk tiap minggu tiap hari gitu jadi kita breakdown jadi kita tahu nanti gambaran hari ini harus belajar apa besok apa besoknya lagi apa gitu jadi kalau kita udah terbiasa membuat rencana harian gitu jadi nanti akan terbentuk suatu kebiasaan gitu atau rutinitas jadi satu hari itu diluangkan waktu kira-kira butuh berapa menit untuk belajar bahasa inggris misalnya 30 menit 1 jam 2 jam dalam bahasa inggris nah ini juga salah satu cara kita untuk surround ourselves gitu ya jadi tiap hari itu harus belajar bahasa inggris entah itu listening speaking reading writing nah itu nanti bisa kita bahas juga di pertemuan berikutnya tentang skill skill nah kemudian adalah practice the four basic skills itu tadi jadi dalam satu hari itu apa yang teman-teman pilih misalkan hari ini aku pengen belajar listening dulu deh gitu misalnya yaudah berarti hari ini listening besok besok misalnya reading atau writing speaking gitu boleh terserah jadi satu hari satu skill boleh atau kalau teman-teman suka misalkan satu hari keempat tempatnya misalnya oh aku hari ini belajar misalnya listening 15 menit atau speaking 15 menit reading writing berapa menit berapa menit terserah nah target ini yang teman-teman sendiri yang harus pahami yang harus teman-teman lakukan dengan konsisten gitu kemudian berikutnya adalah memorization atau menghafal nah menghafal ini memang mutlak ya kita gak boleh menghindari ya memang harus menghafal karena ini bukan bahasa ibu kita bukan bahasa dimana kita hidup gitu yang gak perlu menghafal yang lama-lama akhirnya bisa paham sendiri gitu enggak gitu gitu kecuali kalau kita hidup di negara non negara inggris gitu ya dari lahir nah itu sama seperti kita paham bahasa indonesia gitu caranya memorization atau menghafal jadi untuk meningkatkan vocabulary untuk 4 skill tersebut listening reading writing speaking gitu nah itu kita harus gunakan kata-kata harus gunakan apa-apa yang sudah kita pelajari itu rutin setiap hari dengan cara menghafal juga jadi contohnya misalkan target satu hari kepingin belajar menghafal berapa ya 5 atau 10 kata misalnya nah itu harus terus menerus gitu jadi hari berikutnya kita gak boleh kita gak boleh lupa dengan kata-kata yang sudah kita hafal di hari-hari sebelumnya nah caranya gimana ya dipraktekkan gitu entah itu dengan menulis nah itu dengan ngomong nah itu kita juga bisa ini bisa membuat jurnal atau buku catatan yang isinya itu tentang apa-apa yang sudah kita pelajari apa-apa yang sudah kita pahami jadi kita bisa mengukur kemampuan kita itu sudah seberapa jauh terus mau sejauh apa lagi yang harus yang kepingin teman-teman tingkatkan kemudian berikutnya adalah get help ya kita dalam belajar itu kan membutuhkan orang yang lebih ahli expert jadi orang yang lebih ahli dan juga punya ilmu pengetahuan yang lebih kenapa ya untuk mengkoreksi kesalahan kita gitu jadi kita itu gak bisa belajar sendiri ya meskipun yang namanya autodidak misalnya tapi kita masih perlu bertanya gitu pada seseorang atau pada ahli nah ini penting karena kita gak tahu gitu jadi kita harus sarih orang yang lebih tahu yang lebih pintar contohnya bisa bertanya pada guru atau memang teman yang teman-teman percaya dia itu punya kemampuan lebih dalam bidang bahasa inggris gitu di internet juga banyak yang penting adalah seseorang yang bisa diajak berkomunikasi bertanya-jawab gitu untuk mengoreksi ya kemudian berikutnya adalah use english english dictionary nah untuk kamus kamus itu kalau saya dulu belajar bahasa english itu pakainya yang pocket pocket dictionary yang kecil kamus kecil itu bisa dibawa kemana saja itu simple dimana-mana ada di tuku buku ada rasanya di online juga ada bisa offline app juga bisa jadi teman-teman bisa download di hp kenapa kok english-inglish itu penting yaitu tadi membentuk kebiasaan meng apa namanya mengelilingi diri kita dengan bahasa inggris jadi ya tidak apa-apa punya dua jadi english-inggris atau english-indonesia tidak apa-apa nanti lama-lama kalau kita pakai english-inggris lama-lama kita juga banyak dapat vocabulary baru jadi kita cari satu arti bahasa inggris dalam bahasa inggris nanti lama-lama kita terbiasa kita dapat vocabulary baru oh ini artinya ini ini artinya ini tapi kalau sudah mulai kesusahan misalkan english-inggris ya sudah tidak apa-apa pakai google translate atau kamus english-indonesia jadi biar tahu tapi nanti lama-lama pasti terbiasa teman-teman yang terakhir last but not last but not least fokus 100% teman-teman kalau kita sudah fokus 100% fokus untuk menguasai sesuatu menguasai bahasa inggris ya kita harus langkahnya mulai dari kita membuat target atau rencana itu tadi jadi jangan biarkan hal-hal lain itu distract atau mengganggu fokus kita jadi kalau kita kepingin bahasa inggris kita sudah tahu jalan-jalannya target apa yang kita punya tiap hari misalnya tiap minggu atau tiap bulan nah itu jangan biarkan hal-hal yang lain itu mengganggu pikiran teman-teman ya maksudnya maksudnya fokus itu stick to the plan jadi stick to the target jadi kalau kalau teman-teman misalkan yang sedang belajar target seperti yang saya bilang tadi targetnya bulan ini kepingin menguasai simple present tense misalnya ya sudah itu dulu targetnya harus tercapai dalam satu bulan misalnya nah teman-teman harus konsisten kalau yang sedang bekerja misalnya fokus untuk belajar bahasa inggris sama jadi fokusnya dalam pekerjaan itu untuk bekerja itu misalkan lebih ingin menguasai misalkan menguasai tentang gimana sih komunikasi efektif efisien misalnya dengan dengan bos atau dengan partner kerja di kantor sama jadi tentukan dulu target untuk teman-teman dalam belajar bahasa inggris itu nah itu yang penting fokus juga kalau belajar bahasa inggris terus harus konsisten bahasa inggris gitu nah kurang lebih itu ya teman-teman ada delapan poin penting yang teman-teman bisa lakukan untuk meningkatkan kualitas bahasa inggris teman-teman nah video berikutnya nanti saya akan coba berbagi sedikit tentang structure atau grammar ya untuk pertemuan tapi insyaallah saya usahakan yang sederhana dulu yang simple simple dulu yang teman-teman akan gampang untuk mempelajari kalau ada komen atau ada masukan silahkan tulis di komen nah oke thank you bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati